Odin dan Zeus, kira-kira kalau mereka bertarung, aduh mekanik, baywan, siapa yang akan jadi pemenangnya? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering aku dapatkan ketika aku live streaming di Youtube. Ingat ya coy, disini kita gak ada menjelek-jelekkan dewa dari budaya tertentu. Kita gak menganggap dewa mereka lemah atau ya anggap aja sebagai hiburan. Karena pada dasarnya mereka berdua ini berada di mitologi yang berbeda. Odin dari mitologi Nordic dan Zeus dari mitologi Yunani. Dan gak ada catatan kuno tentang dua dewa yang berbeda mitologi ini saling ketemuan. Gak ada catatan kuno yang seperti itu. Nah perbandingan ini ibarat kayak konten-konten anime gitu sih, wibu-wibu gitu. Banyak juga kan kreator yang misalnya ngebahas Madara dari anime serial Naruto. Terus dibandingkan dengan Goku misalnya di serial Dragon Ball. Padahal ya mereka ini dari dua judul anime yang berbeda, universe mereka berbeda. Tapi ya bayangkan aja kalau mereka berdua bertemu, duel. Madara akan menggunakan jutsu apa, Goku akan menggunakan mode apa, kekuatan apa. Nah konten kali ini juga begitu. Skenario apa yang bisa kita buat kalau Dewa Zeus bertarung melawan Dewa Odin. Berdasarkan kekuatannya, senjatanya, kelemahannya, dan keterampilan bertarungnya. Pengalaman bertarungnya. Kita jabarkan itu dulu semua, kemudian kita buatlah skenario yang mungkin terjadi. Tapi sebelum lanjut, kita sepakati dulu. Dewa Dewi di mitologi Yunani itu konsepnya adalah mereka itu abadi. Nah sedangkan konsep Dewa Dewi di mitologi Nordik, mereka tidak abadi. Mereka fanah, mereka bisa mati. Nah jadi kalau kita duelkan yang abadi dengan yang tidak abadi, yang bisa mati. Buat apa gitu kan? Jelas yang menang yang abadi lah, yang nggak bisa mati. Jadi mau sekuat apapun Dewa Odin, kalau Zeusnya abadi, ya tetap Zeus yang bakal menang. Walaupun misalnya Dewa Odin yang lebih kuat daripada Zeus. Tapi karena Zeus abadi, dia nggak bisa kalah. Jadi kita anggaplah disini Dewa Zeus bisa mati. Dewa Zeus tidak kabadi. Oke? Kita anggap disini Dewa Zeus bisa terbunuh. Dewa Zeus merupakan Raja Olympus. Raja para Dewa di mitologi Yunani. Dia merupakan Dewa terkuat sekaligus pemimpin di mitologi Yunani. Sedangkan Odin disebut Allfather atau Ayah para Dewa. Dia yang memimpin mitologi Nordik. Secara fisik, Odin bukanlah Dewa yang terkuat. Karena yang terkuat fisiknya itu adalah Dewa Thor. Dewa Thor fisiknya lebih kuat daripada Dewa Odin. Tapi kalau dinilai secara keseluruhan atau overall, Odin dianggap yang terkuat di mitologi Nordik. Nah, sekilas Odin dan Zeus ini memiliki beberapa persamaan. Mereka memiliki tampilan fisik sebagai orang tua yang berjanggut. Terus karena kekuatan dan kebijaksanaan mereka lah yang membuat mereka menjadi pemimpin di mitologinya masing-masing. Dan konsep cerita tentang bagaimana mereka mengklaim tahtanya itu juga mirip. Yaitu mereka mengklaim tahta mereka ketika berhasil mengalahkan pendahulunya. Zeus menjadi Raja para Dewa ketika dia berhasil menggulingkan kekuasaan Titan. Odin menjadi Allfather dan pemimpin mitologi Nordik ketika dia berhasil mengalahkan Raksasa Yemir. Nah, jadi sama. Dan keduanya juga dibantu sama saudara-saudaranya. Zeus dibantu oleh The Olympians. Dan Odin dibantu oleh dua saudaranya. Jadi ya, sepintas mirip. Nah, untuk Zeus, kita tahu Zeus adalah Dewa Petir. Dan skillnya sudah pasti mengendalikan petir. Kekuatan ini dia dapatkan ketika Zeus membebaskan para Cyclops dari Tartarus. Nerakanya mitologi Yunani. Dan sebenarnya nggak cuma petir. Zeus mampu mengendalikan segala sesuatu yang berkaitan dengan langit. Contohnya badai, hujan, awan. Dan ada juga yang mengatakan kalau Zeus juga bisa mengendalikan angin. Tapi sedikit sih yang bilang seperti itu. Nah, ini terjelaskan dengan kisah cintanya Zeus dengan Ayo. Yang mana Zeus mengendalikan awan supaya mereka berdua tertutupi oleh awan. Jadi istrinya nggak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Zeus dari Gunung Olympus. Karena ketutupan awan. Terus mungkin Anda bertanya. Seperti apa sih bentuk kekuatan petir yang dimiliki oleh Zeus? Nah, di mitologi Yunani, Zeus bisa mengendalikan petir yang akan menyambar kemanapun. Sesuai yang ditargetkan oleh Zeus. Jadi dari awan yang mendung, terus menyambar ke area yang ditargetkan oleh Zeus. Terus untuk kekuatan selanjutnya, Zeus bisa berubah wujud. Kita bisa lihat di beberapa kisahnya, Zeus berubah menjadi sapi untuk mendekati Europe. Zeus juga berubah menjadi angsa untuk mendekati Ratu Leda. Dan nggak cuma mengubah dirinya, dia bisa mengubah orang lain juga. Seperti dia mengubah Ayo menjadi sapi putih. Terus apakah Zeus bisa terbang? Kalau kita lihat-lihat ya, cerita-cerita dewa-dewi Yunani itu, kayaknya mereka bisa melakukan apa yang mereka mau. Contohnya dewi Athena yang bisa dengan cepat pergi dari Olympus menuju ke Troia. Pada saat perang Troia. Nah, tidak dijelaskan menggunakan apa Athena pergi. Apakah jalan kaki, teleport, atau naik kendaraan. Dan kebanyakan orang menganggap yang paling masuk akal itu adalah terbang. Dewi Athena terbang. Jadi ya, semua dewi-dewi Yunani itu bisa terbang. Itu udah macam skill basic-nya. Itu udah skill dasar lah. Terus untuk kepintarannya atau kecerdasannya, Zeus ini bisa dibilang cukup pintar juga. Itulah mengapa dia bisa menjadi penguasa mitologi Yunani. Dengan tipu dayanya yang bisa membuat Hades menjadi penguasa Underworld. Jauh dari Olympus. Dan juga, Zeus dengan kelicikannya menyamar. Dan menuangkan racun ke minuman ayahnya. Sehingga ayahnya muntah-muntah. Dan memuntahkan saudara-saudaranya. Jadi ya, Zeus gak bodoh-bodoh banget juga. Tapi di mitologi Yunani, Zeus bukanlah yang terpintar. Apalagi dalam mengatur strategi bertempur. Karena strategi bertempur itu, atau strategi berperang itu adalah atributnya Dewi Athena. Dewi Athena lebih baik ketimbang Zeus dalam mengatur strategi. Nah, untuk kekuatan fisiknya, kekuatan ototnya, Zeus dikatakan sangat kuat. Ini ada dalam kisahnya yang bertarung dengan monster Taipon. Di akhir perang Titanomaki. Di salah satu versinya, monster Taipon itu dipenjara dan ditimpakan gunung yang besar oleh Zeus. Nah, ini menjelaskan kekuatan fisik Zeus mampu mengangkat monster Taipon yang besar dan mengangkat sebuah gunung. Mungkin itu kekuatan Zeus yang bisa aku jabarkan. Kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Jadi apa aja tuh kekuatannya? Mengendalikan sesuatu yang ada di langit. Berubah wujud, cukup pintar. Dan kekuatan fisiknya juga lumayan kuat. Nah, terus bagaimana dengan Dewa Odin? Sebenernya agak rumit memahami kekuatan Dewa Odin ini. Karena banyak hal yang tidak kita tahu tentang Dewa Dewi yang disembah oleh para Viking dulu. Jadi kekuatan Odin itu belum semuanya terjabarkan. Belum semuanya terjelaskan. Banyak yang gak terbaca mungkin di catatan kunonya. Mungkin ya. Jadi kekuatan Odin menurutku lebih dari yang kita tahu. Karena Dewa Odin ini Dewa yang bisa aja belajar apa yang dia mau. Dan menguasainya. Contohnya dia ingin punya kekuatan melihat masa depan. Dan akhirnya dia mendapatkan kekuatan itu dengan mengorbankan satu matanya. Terus Dewa Odin ingin mendapatkan kekuatan runes. Kemampuan membaca runes. Dia gantung diri dengan tombak yang menusuk di perutnya. Tanpa makan dan tanpa minum. Dia gantung diri di pohon dengan rasa sakit selama sembilan hari sembilan malam. Itu adalah syarat agar bisa membaca runes. Dan akhirnya Dewa Odin berhasil mendapatkan pengetahuan itu. Dan ini menurutku Dewa Odin bisa menguasai kekuatan tertentu kalau dia mau belajar. Jadi sebenarnya kekuatannya ada banyak. Cuman hanya sedikit yang kita tahu. Dan tadi kan berkaitan dengan runes. Nah karena Dewa Odin bisa membaca runes. Dia otomatis bisa membaca mantra. Secara gak langsung Dewa Odin ini mempelajari ilmu sihir. Perdukunan. Aku baca di Quora. Quora.com Ada orang yang menuliskan beberapa ilmu sihir yang dipelajari oleh Dewa Odin. Yang pertama dia dapat menganggil bantuan kapanpun dibutuhkan. Aku gak tahu nih spesifiknya gimana. Apakah dia bisa menteleport kawannya ke tempat dia berada. Atau pakai telepati. Buat menganggil bantuannya. Yang kedua dia bisa membuat senjata musuhnya menjadi tidak berguna. Mungkin disini yang dihilangkan efek magic senjatanya mungkin ya. Contohnya tombak petir Zeus. Kemungkinan besar Dewa Odin bisa menghilangkan efek petirnya. Sehingga tombaknya itu jadi tombak biasa. Yang ketiga bisa membebaskan diri dari ikatan apapun. Rantai apapun. Yang keempat bisa menangkap panah di udara. Yang kelima bisa ngeheal. Ngeheal diri sendiri. Ataupun juga temannya. Yang keenam bisa berbicara dengan mayat hidup. Atau berbicara dengan orang yang sudah mati. Dan juga berbicara dengan hewan. Untuk ilmu sihir Odin yang bisa berbicara dengan orang yang sudah mati. Ada cerita dimana Odin bertanya kepada seorang wanita yang telah lama mati. Wanita itu sebenarnya Enggerboda. Istri keduanya Loki. Cuman Dewa Odin awalnya gak ngeh. Gak tahu. Nah Odin berbicara kepada wanita itu siapa yang akan membunuh Baldur. Dan jawabannya. Mengejutkan Odin. Karena yang membunuh Baldur itu adalah saudaranya Baldur sendiri. Yang merupakan anaknya Odin juga. Yaitu Hodor yang buta. Terus untuk kekuatan fisiknya ini kurang jelas ya. Seberapa besar kekuatan fisik yang dimiliki oleh Dewa Odin. Yang jelas Dewa Odin dan dua saudaranya berhasil mengalahkan Raksasa Yemir. Walaupun gak dijelaskan bagaimana pertempurannya. Tapi menurutku sih butuh kekuatan yang besar untuk mengalahkan Raksasa Yemir. Apalagi Dewa Odin belum mendapatkan ilmu sihir dan persenjataannya. Jadi ya menurutku Dewa Odin fisiknya cukup kuat lah. Sehingga bisa mengalahkan Raksasa Yemir. Oke sekarang untuk senjatanya. Selain punya kekuatan petir. Zeus juga punya tombak petir. Tombak petir ini jumlahnya ada banyak. Gak cuma satu. Dan tombak petir ini biasanya dilemparkan oleh Zeus. Buat kalian yang main game Kratos. God of War. Kalian bisa tau lah. Ada skill Kratos yang bisa melempar-lempar petir. Nah seperti itulah kira-kira tombak petirnya Zeus digunakan. Kalau anda anak ML ya mirip sama Moskov. Moskov kan ngelempari tombak juga tuh. Jadi bisa dibilang Zeus ini Marksman juga. Tapi magic damage. Oke lanjut. Nah tombaknya ini kan dilempar ya. Dan amunisi tombaknya Zeus ini bisa habis. Karena kuda Pegasus sendiri diberi tugas untuk membawakan petir Zeus. Daaah ya ini berarti tombaknya Zeus itu ada amunisinya. Jadi dia gak bisa mengeluarkan tombak petir dengan sendirinya dari tangannya. Dia gak bisa mengeluarkan petir seperti Boboiboy Halilintar. Kalau kalian nonton. Karena kalau Zeus bisa melakukan itu. Buat apa dia butuh kuda Pegasus? Untuk membawakan tombak petirnya. Nah selain kuda Pegasus. Zeus juga punya hewan pendamping. Yaitu Aethos Dios. Aku gak tau gimana cara bacanya. Ini adalah elang emas raksasa. Elang emas ini muncul di hadapan Zeus sebelum perang Titanomachy. Dan Zeus menganggapnya sebagai pertanda kemenangan. Kayaknya gak ada kekuatan khusus dari elang ini. Menurutku karena elang ini adalah elang emas. Mungkin paruh dan cakarnya lebih tajam mungkin ya. Nah tapi di versi yang lain. Elang ini dulunya adalah manusia yang sangat bijak. Sangking bijaknya orang ini dihormati layaknya seorang dewa. Nah disitu Zeus marah. Karena dia menyamanyamakan manusia dengan dewa. Tapi atas permintaan dewa Apollo. Zeus merubahnya menjadi elang emas. Nah mungkin kebijaksanaan orang tersebut. Kebawa nih sampai ke wujud elangnya. Jadi ya elangnya Zeus juga bijaksana. Mungkin elang ini bisa membantu Zeus. Untuk mengatur strategi bertempur dengan Odin. Nah untuk dewa Odin. Persenjataannya lebih banyak ketimbang dewa Zeus. Cuman lagi-lagi sedikit yang kita tahu. Tentang kekuatan dari senjata milik Odin ini. Salah satunya adalah tombak gungnir milik Odin. Tombak ini juga didapatkan oleh Loki. Saat Loki mengunjungi Spartalheim. Untuk meminta tolong kepada para kurcaci. Untuk membuatkan rambutnya Dewi Sif. Nah Loki disana melihat tombak yang sangat bagus. Menurutnya. Kemudian dia memintanya. Kemudian Loki membawa tombak itu. Dan hadiah-hadiah lain ke Asgard. Jadi ya buat yang udah tau ceritanya. Tombak gungnir ini dihadiahkan kepada dewa Odin. Berbarengan dengan palu miolnir yang dihadiahkan untuk dewa Thor. Nah untuk kekuatan tombak gungnir ini sedikit yang kita tahu. Cuman yang pasti tombak ini sangat kuat. Dan sangat tajam. Kemudian di ujung tombaknya terukir runes. Berarti tombak ini telah diberi kekuatan magis oleh dewa Odin. Yang mana tombak gungnir ini kalau dilempar. Dia bisa mengikuti targetnya. Dia bisa belok-belok. Jadi gak lurus doang. Dan bisa kembali lagi ke tangannya dewa Odin. Apakah tombak ini bisa mengalahkan tombak petirnya dewa Zeus? Senjata berikutnya adalah cincin raupnir. Odin juga mendapatkan cincin ini bersamaan dengan tombak gungnirnya. Cuman kurcaci yang membuatnya itu berbeda. Yang membuat cincin ini adalah brok dan sindri. Kekuatan cincin ini dapat melipat gandakan dirinya. Ya ibaratnya kagebunsin lah. Jurus seribu bayangan. Kemudian untuk hewan penampingnya. Odin memiliki dua ekor gagak yang bertengger di bahunya. Namanya Hugin dan Munin. Burung ini terbang setiap harinya untuk mengumpulkan informasi. Yang akan diberikan kepada dewa Odin. Dan dia juga bersama dewa Odin ketika berperang. Dan mayat yang disebabkan oleh peperangan itu akan dimakan oleh dua gagak ini. Oleh karena itu burung gagak dikaitkan dengan kematian. Karena makanannya adalah bangkai mayat. Jadi ya mungkin dua burung gagak ini bisa membantu Odin untuk mengumpulkan informasi dari lawannya. Kemudian dewa Odin juga mempunyai dua ekor serigala. Yaitu Gary dan Freki. Mungkin serigala dewa Odin ini lebih buas dan lebih kuat mungkin ya. Karena dari yang aku baca. Minuman anggur adalah makanan sekaligus minuman bagi dua serigala ini. Jadi ya menurutku serigalanya ini agak lain ini. Bukan serigala biasa. Dan hewan pendamping terakhir yang dimiliki oleh dewa Odin adalah kuda Sleipnir. Kuda tercepat di mitologi Nordik yang memiliki delapan kaki. Kuda ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada kuda pada umumnya. Dan kecepatannya bisa membawa penunggangnya ke sembilan dunia dalam waktu sekejap. Apakah kuda ini lebih cepat dari dewa Hermes? Nah menurutku sih kuda Sleipnir ini membuat dewa Odin jadi lebih OP ya. Lebih upper power. Karena dewa Odin jadi bisa bergerak dengan lebih cepat. Movement speednya tinggi. Nah itulah tadi kekuatan dan senjata mereka. Untuk kelemahannya aku kurang tahu kalau buat dewa Odin. Kalau untuk dewa Zeus kelemahannya itu sih dia mudah marah. Dan nafsu seksualnya tinggi. Birahinya tinggi. Kalau dewa Odin bisa memanfaatkan kelemahan itu. Kemungkinan besar dewa Odin lebih unggul daripada dewa Zeus. Untuk pengalaman bertempurnya kita udah tahu lah ya. Dua-duanya juga berpengalaman dalam bertempur. Zeus pernah bertempur di perang Titanomaki. Dan dengan kelicikannya dia menggulingkan kekuasaan ayahnya Kronos. Dan juga mengalahkan monster Taipon. Yang mana monster Taipon ini membuat The Olympians pada lari ketakutan. Untuk dewa Odin juga sama. Dewa Odin juga pernah bertempur beberapa kali. Yang pertama ketika dia melawan Ymir. Yang kedua ketika melawan dewa Dewi Vanir. Dan yang ketiga ketika Ragnarok nanti. Nah perbedaan yang paling mencolok adalah kepemimpinan mereka. Dewa Zeus kalau memimpin mitologinya itu memang selayaknya raja. Bener-bener raja yang duduk di tahtanya. Dia turun ke bawah cuma untuk memuaskan napsunya. Nah kalau dewa Odin dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan tahtanya. Ibaratnya dewa Odin ini lebih merakyat ketimbang dewa Zeus. Karena kadang juga dia mengembara sebagai orang biasa kan. Dan pakaiannya juga gak memberikan kesan wibawa. Jadi beda banget sama Zeus. Kalau dalam masalah kepemimpinan. Nah itulah tadi kekuatan-kekuatan yang bisa kita jabarkan. Sekarang kita bahas. Gimana kalau Zeus adu mekanik dengan dewa Odin? Siapa yang bakal menang? Skenario pertama yang bisa kupikirkan adalah. Jika pertarungan ini adalah pertarungan jarak dekat. Aku ngerasa dewa Odin lebih unggul. Tapi bukan berarti mudah. Karena kekuatan fisik Zeus juga gak main-main. Tapi karena tombak Gungnir ini masih misterius. Apa aja kekuatan yang dimiliki oleh tombak ini? Kalau tombak ini punya skill menangkal petir. Yaudah dewa Odin lebih unggul. Terlebih lagi kalau dewa Odin menggunakan kuda Sleipnirnya. Gerakannya jadi cepat banget. Udah fix dewa Odin diunggulkan. Di pertarungan jarak dekat. Tapi ya bisa kita lihat. Kekuatan ototnya Zeus juga gak main-main. Kalau adu tinju ya otomatis Odin bakal kalah. Tapi karena kecepatan Odin. Kemungkinan dia bisa menghindari pukulannya Zeus. Nah cara untuk meng-counter kekuatan dewa Odin yang bergerak dengan sangat cepat itu. Menurutku ya mengeluarkan serangan area. Karena kalau gak gitu kemungkinan besar pukulannya Zeus bakal meleset terus. Serangan area yang kumaksud adalah membuat sambaran petir. Yang menyambar ke seluruh medan pertempuran mereka. Nah jadi dari awan. Dari awan mendung terus nyambar. Buar besar. Sehingga dewa Odin harus menjauh. Kalau gak dia kena sambaran petir. Nah dengan begini Zeus bisa lebih unggul. Karena menurutku kalau pertarungannya jadi jarak jauh. Zeus memiliki skill yang cocok digunakan untuk serangan jarak jauh. Seperti skill sambaran petirnya. Dan tombak petirnya yang dilempar. Dan Odin sedikit serangan jarak jauhnya. Paling ya tombak gumnir yang dilemparkannya itu. Nah jadi kalau pertarungannya jarak jauh. Zeus lebih unggul. Dan ini akan menjadi PR buat Odin. Gimana caranya untuk mendekati dewa Zeus. Jadi ya kalau Zeus bisa menjaga jarak dengan dewa Odin. Kemungkinan besar Zeus lah yang bakal menang. Tapi kalau dewa Odin bisa menemukan cara untuk mendekati Zeus. Dan pertarungannya menjadi pertarungan jarak dekat lagi. Kemungkinan besar Odin lah yang bakal menang. Dan jangan lupa Odin memiliki cincin draupnir. Yang mana dia bisa menggandakan dirinya. Jadi ya bener-bener unggul Odin. Kalau pertarungan jarak dekat. Nah atau Zeus kan punya kuda Pegasus tuh. Gimana kalau Odin mengincar kuda Pegasusnya terlebih dahulu. Sehingga kuda tersebut gak bisa lagi membawakan tombak petir untuk Zeus. Jadi Odin bisa menang. Karena salah satu senjatanya Zeus tidak ada. Terus skenario berikutnya adalah. Gimana kalau dewa Zeus berubah aja jadi Fenrir. Yang mana Fenrir itu bisa mengalahkan dewa Odin. Ya kan? Jadi kalau gitu ya berubah aja Zeus jadi Fenrir. Sehingga Zeus bisa menang. Tapi gak tau ya. Kekuatannya bakal setara dengan Fenrir atau tidak. Kalau setara dengan Fenrir. Zeus yang menang. Kalau tidak. Gak tau juga. Terus kalau skenario-nya Odin lagi yang menang nih. Berarti Odin dengan kebijaksanaannya dan dibantu oleh burung gagapnya. Mampu menemukan cara untuk memenangkan pertarungan ini. Bisa aja Odin memanfaatkan kemarahannya dewa Zeus. Sehingga serangan-serangannya Zeus itu berantakan. Dan ketika ada kesempatan. Dia menemukan celah. Odin bisa menusukkan tombaknya. Karena ya Odin kan pintar juga. Tapi ya Zeus juga pintar sih. Jadi ya agak susah sih. Siapa yang menentukan mana yang menang mana yang kalah. Dan oh ya Odin ini kan terkenal sebagai penyihir juga. Dewa penyihir. Dengan kemampuan membaca runesnya. Salah satu kekuatannya adalah membuat senjata musuh tidak berguna. Kalau dewa Odin bisa membuat tombak petir Zeus menjadi tombak biasa. Yang gak ada elemen petirnya. Itu udah jadi sebuah keuntungan buat Odin. Ya walaupun gak gampang juga. Karena Zeus ini masih ada kekuatan ototnya. Nah Zeus kan licik juga tuh. Tapi menurutku Zeus gak bisa terlalu menipu dewa Odin. Karena kita bisa lihat dewa Odin lebih bijaksana daripada Zeus. Dewa Odin sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kebijaksanaan. Sampai-sampai dia rela mengorbankan matanya. Sampai-sampai dia rela gantung diri. Untuk mendapatkan pengetahuan. Kalau dewa Zeus ya enggak. Jadi ya dewa Odin lebih pintar daripada Zeus. Jadi kemungkinan besar tidak bisa menipu Odin. Terus sekalolah mereka gak ada senjata. Senjata mereka gak ada. Cuman ada fisik doang. Misalnya dewa Odin udah membunuh kuda Pegasusnya. Jadi Zeus gak bisa memegang tombak petir lagi. Terus skillnya entah mananya abis gitu misalnya. Jadi Zeus gak bisa ngeluarkan skill petir. Begitu juga dengan Zeus. Udah ngebunuh hewan-hewan pendampingnya dewa Odin. Dewa Odin juga kehabisan mana. Jadi tersisa cuman adu fisik doang. Kalau skenario-nya begini. Sudah pasti Zeus yang bakal menang. Secara kekuatan lebih masuk akal. Kalau Zeus yang akan menang. Ya kalian bisa lihat aja lah. Di anime Record of Ragnarok misalnya. Kekuatan otak Zeus itu gimana. Oke itulah tadi skenario yang bisa aku buat. Berdasarkan kekuatan, senjata, kelemahan, dan keterampilan bertarung mereka. Bagaimana dewa Odin menggunakan kekuatannya. Bagaimana Zeus meng-counternya. Bagaimana dewa Odin meng-counternya lagi. Jadi ya ada skenario yang membuat Odin menang. Ada juga skenario yang membuat Odin kalah. Ini berdasarkan mitologinya. Kita gak campur dengan Marvel. Dengan Record of Ragnarok. Enggak. Tapi ya ini skenario yang aku buat. Kalau kalian punya skenario sendiri. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Siapa tau skenario kalian lebih menarik daripada yang aku buat. Di sini kita gak menjelanjelekan dewa dari budaya yang lain ya. Anggap aja sebagai hiburan oke. Anggap aja ini membuat kita berimajinasi tentang pertarungan mereka. Berdasarkan kekuatan dari mitologinya. Dan oke semoga terhibur. Terima kasih udah nonton. Subscribe, like, dan berkomentar. Sampai jumpa di next video. Sub indo by broth3rmax